Siapa yang tidak kenal dengan Rayanza atau yang juga dikenal dengan Sapaan Cipung? Iya, putra kedua pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini memang selalu mencuri hati netizen karena tingkah lakunya yang lucu, mengemaskan, dan pintar. Tak heran jika di usianya yang masih satu tahun ini, Cipung punya banyak sekali penggemar. Hal ini dibuktikan dengan kemenangannya dalam sebuah ajang nominasi di media sosial Instagram baru-baru ini. Ternyata Cipung menjadi satu-satunya nominasi yang masih balita dalam akun 100T Best Face. Ia dijajarkan dengan 99 orang lainnya yang rata-rata adalah tokoh-tokoh ternama dunia yang terkenal di wilayah Asia. Pesaing-pesaing Cipung rata-rata adalah orang dewasa dan juga remaja. Melalui sistem voting, 100T Best Face memilih 100 wajah orang-orang terpopuler di Asia. Voting dilakukan melalui Instagram selama kurang lebih satu bulan lamanya dan berakhir di tanggal 23 April 2023 yang lalu. Setelah periode voting ditutup, penyelenggara memutuskan 10 sosok yang menjadi nominasi peringkat tertinggi, yaitu Cipung, Basmalah, Raden Raha, Taehyung, Jenny Blackpink, Lalisa Blackpink, Alwi A, Shifahadju, Reval Hadi, Kat Shifah. Dari 10 nominasi peringkat tertinggi di atas, ternyata Cipung lah yang memenangkan penghargaan ini dengan perolehan voting sebanyak 901.366 likes atau 35,60%. Sementara itu peringkat kedua ditempati oleh Basmalah. Disusul oleh Raden Raha, Taehyung, dan Jenny. Kecil-kecil Cipung yang ekspresif dan lucu membuatnya dicintai banyak orang. Bahkan, netizen kini banyak yang mengaku lebih ngefans dengan Cipung ketimbang orang tua, Gigi dan Rafi. Hal ini juga terlihat saat Rafi bertanding badminton dalam acara Vindesport beberapa waktu silam, dimana saat Rafi masuk ke lapangan tenis sambil menggendong Cipung, para penonton justru bersorak-sorak dan memanggil-manggil nama Cipung. Popularitas Cipung bukan hanya meningkat baru-baru ini saja. Di akhir tahun 2022 yang lalu, Cipung sempat mencuri perhatian publik karena menjadi salah satu tokoh terpopuler di tahun 2022 versi Google. Hal ini dibuktikan dari jumlah terbanyak daftar pencarian di Google. Cipung menduduki peringkat ketiga pencarian di Google, selain Bunda Corla, Jesse Choi, Kak Jill, dan Farel Prayoga. Tentunya saja hal ini tak hanya membuat bangga keluarga besar Rafi Ahmad dan Nagita Slavina saja, bahkan seluruh masyarakat tanah air ikut terharu dengan prestasi yang disabet oleh bayi yang diasuh oleh suster ini tersebut. Apalagi dari para penggemar Cipung yang selama ini selalu mendukung bayi yang bernama lengkap Rayanza Malik Ahmad tersebut. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Terima kasih umat.